Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Adiri Final 2 Channel Ini hari kedua ya, teman-teman Kemarin sudah dipotong-potong Sekarang tinggal disambung ya, guys Ini sudah ada sebagian yang sudah dilas Ini contohnya Ini ya, teman-teman Jadi, nanti ini yang tinggi Ini yang di depan nanti ya Terus Ini lebarnya Kemarin aku ukur 50 cm Kalau yang belakang, ini kaki belakang ya Kaki belakang ini Kemarin 80 cm Kemudian di bawah juga ada ya Untuk penahan Biar nggak Goyang, nggak gitu Tinggal ngelas yang satunya, teman-teman Di tahap yang pertama Ini menyelesaikan kaki dulu Baru nanti disambung Yang nyamping ini ya Ini kurangnya kemarin 100 cm ya tak dulu gitu 100 cm Atau 1 meter guys Nanti ini kita pasang kayak gini Nah, kayak gini guys Tukang lasnya harus pakai kacamata guys Pengaman Tapi kacamata-kacamata Piknik ini teman-teman Kita lihat proses pengelasannya dulu ya Jadi kalau nggak biasa Teman-teman Jangan coba-coba Kalau nggak ada yang dampingi ya Ini butuh keahlian Dan pengawasan utamanya Ini kalau kita lihat dari jauh Kayak gini Ini untuk Untuk yang anu Untuk kaki-kakinya Ini lumayan ya Kalau yang depan itu 2 meter tingginya guys Ini jujur aku baru tau ya guys Kalau ngelas itu Harus disetrung kayak gini ya Itu alatnya Dan baru tau ini alatnya Sebenarnya nggak pernah ngelas-ngelas Wih asap ya guys Nanti harus Harus anu ya Harus merata Biar nanti kuat Ini bisa ya Teman-teman Meskipun Nggak menggunakan Besi yang Apa persegi itu Bisa Sudah berdiri Sudah Dilas semuanya Dan ini nanti ya juga Dihaluskan ya tentunya Nah ini ya Sudah jadi 2 guys Terus Selanjutnya Kalau tidak Nyambung ya Tinggal nyambung ini guys Ini Nah Ini sudah nampak Kelihatan nggak Oh Nggak kelihatan Coba tuh mana Sip Wih Hampir jadi guys Ini Dan yang di depan juga Dihaluskan Panggang langsung terop Ya Panggang langsung terop Jadi nanti Di atas ini banner guys Sip Tinggal nyambung ini ya Teman-teman Nah Ini ya Teman-teman Setelah tadi Sirahat sebentar Untuk hasil ketika dipasang Jadinya seperti ini guys Ya Ini Bisa teman-teman lihat Kalau dari jauh Modelnya Kayak gitu Ya Ini sudah Mulai terlihat Kerangganya guys Ya Ini kerangga utama Sudah jadi Teman-teman Nah Ini ya Lebih jelasnya Jadi nanti disini Ini fungsinya Untuk banner ya Yang ke atas Ini Aku ngambil Ukuran 40 cm ya Antara ini Kesini Ini 40 cm Dalam sini Ini aku kasih Renggang 80 cm ya Jadi Banner kesini Ke bawah Ini 80 cm Masih bisa Untuk nanti Sempat memanggangan Yang kayak garpunya itu ya guys Ini tinggal Masang Tempat Bannernya Dikur dulu ya Kayak gitu Teman-teman Ini kalau tampak Dari jauh Ini dari samping Ini ya Ini Mantap Kita lihat caranya Nelas ya Jadi ini perlu Dikasih Di apa ya Dipotong dulu ya Seperti ini Jadi gunanya Untuk biar Nyaket kesini ya teman-teman Biar masuk kesini Ini juga Butuh Ukuran ya Gak moro-moro potong-potong Biar nanti Sehingga Pengelasannya Juga enak Nah itu Sep Aduh Itu ya teman-teman Ini gak lihatan Ini nampak dari samping guys Sudah jadi Kerangkanya Tinggal kalau sudah pas Ukurannya Langsung Bilas ya Ini tahap kedua Teman-teman Untuk Pemasangan kerangganya Karena untuk Proses pemotongan Ini sudah aku buat Video kemarin Ini tahap kedua Ini juga gak moro-moro Dengan mata Ano ya Mata telanjang ya Jadi harus pakai kacamata Kalau teman-teman Bisa ngelas Ini kacamata gini aja Udah cukup Tapi sebenarnya ada sih Kacamata yang memang Khusus las itu Betul kesabaran juga Tidak ya teman-teman Kalau yang Apa itu Bikin sendiri itu ya Tapi Khusus saranin Kalau memang gak bisa Bisa minta tolong Yang penting kalian Sudah mengumpulkan Untuk bahan-bahan Tinggal dibawa ke Tempat las Atau yang memang bisa Menangani hal seperti ini Kalau disini sebenarnya Gak cuma bikin ginian ya Di kompor-kompor Yang gak bisa Ini juga bisa Di perbaiki disini guys Buat apa saja Semua bisa disini Nah ini ya Teman-teman Coba Menangani ya Ini tampak Dari depan guys Eh dari belakang Berarti ini kita Posisinya yang Jual disini Ini Akhirnya Jadi juga Untuk kerangka Utama ya Ini masih kerangka utama Berarti Besok Tinggal buat Ini ya Loyang Tempat Api Tinggal Tinggal motong-motong Besok Lanunya Plat Pakai plat Seng Nah ini ya Penampakan Dari Sebelah Samping Nah Jadi Itu dulu ya Teman-teman Untuk tahap Kedua Ini Bagian Pengelas Pembuatnya Ismas Jul Jadi teman-teman Barangkali ingin Buat apapun Ini bisa disini Guys ya Asalkan Pesan dulu ya Jadi Komen saja Atau Nanti aku Tulis nomor Untuk Barangkali Menghubungi Apa Nervis kompor Nervis kompor Apalagi ya Jul Bikin sarung Pedang Pedang Kerangkai Sarung Pisau Bolong Pokoknya semua bisa Guys ya Insya Allah bisa Untuk hal-hal seperti itu Ya Itu aja Semoga Buat teman-teman Yang ingin Buka usaha Gigi Juga Bisa Meniru ya Ini simple Kita buat sendiri Tanpa memesan Ke orang lain Jadi ini sesuai Dengan keinginan kita Terima kasih Yang sudah menonton Sampai jumpa Lanjut Next video Bye 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 Terima kasih.